Pameran seni rupa bertajuk hak atas kehidupan yang layak dibuka secara langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Pendopo Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin Siang. Dalam pembukaan pameran seni rupa ini, hasil istri almarhum Munir, Suciwati, dan beberapa pegiat ham serta mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengapresiasi adanya pameran seni rupa yang merupakan hasil karya lomba seni rupa Ruang Publik Omah Munir. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Batu itu juga menyampaikan jika pengembangan museum ham ini telah dibahasnya bersama Yayasan Museum Omah Munir dan Gubernur Jawa Timur Hoviva. Sehingga dalam waktu dekat ini, Museum Omah Munir akan berpindah lokasi ke Keluran Sisir Kota Batu. Ia menyatakan perpindahan ini merupakan dukungan pemerintah terhadap pendidikan publik tentang ham. Kalau dukungan jelas kami akan mendukung sepenuhnya, bukan 100% lagi. Mudah-mudahan ini tapi apapun birokrasi itu punya proses. Nah ini yang sedang dalam tahap itu. Mudah-mudahan tahun ini sudah sedang perancanaan dan tahun depan pembangunannya. Nah doakan cepat selesai. Dengan adanya Omah Munir ini, ada nilai yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Kota Batu. Apa itu? Hasil-hasil seni yang luar biasa yang ketika tidak ada Omah Munir belum tentu. Ini seniman-seniman yang berkualifikasi ada hasilnya di sini. Sementara itu, Suciwati Istri Al-Mahrum Munir menyatakan bahwa Omah Munir akan berganti nama menjadi Omah Peppeling. Diambil dari bahasa Sunda yang berarti rumah bercahaya. Sementara karya seni rupa ini akan dipasang di Museum Ham Omah Peppeling ini akhir tahun mendatang. Ada pemenang kemarin nama rumah Peppeling atau itu bahasa Sunda. Karena bahasa Indonesia rumah bercahaya. Cahaya itu sebetulnya diambil juga dari nama Komunir. Komunir kan cahaya. Jadi itu soal arsiteknya. Dan kita juga menggandeng teman-teman seni rupa untuk instalasinya. Nanti untuk mengisi museumnya, kita harus melibatkan teman-teman seni yang tentunya yang kita ajak untuk yang tahu soal khas hasil. Jadi mereka mau wujudkan itu dan itu bagian dari partisipasi itu. Dalam pemasaran seni rupa ini, pengunjung disugui 80-an karya seni rupa hasil lomba seni rupa ruang publik Omah Munir. Pemeran seni rupa ini sendiri akan berlangsung hingga Kamis mendatang. Dari Kota Batu, Ahmad Tamin melaporkan.